Pergi dugem, pergi clubbing gitu, jadi bangun-bangun tuh kayak, sorry sayang aku ketiduran, itu bohong Popel, itu cip. Hai Popel, balik lagi di tips malam Jumat, yang pastinya kamu ditemani dengan aku, si coca Akila. Nah, jadi coca mau kasih tau nih, empat tanda kamu kencan dengan psikopat, yuk ikutin. Aduh, panas banget Popel, coca mau berteduh dan bersandar dulu dengan si psikopat, eh batu deh salah. Hahaha, ayo Popel, coca kasih tauin nih ya, yang pertama itu berbohong, misalkan kamu berkencan dengan psikopat itu, misalkan dia itu kayak gak ngabarin seharian, terus dia alasannya kayak, tiap malam tuh di rumah, menonton TV, atau gak tidur lebih cepat, itu bohong, bohong. Catet ya Popel, ya itu bohong, bisa jadi dia bersama dengan yang lain, makanya gak ngabarin kamu, atau enggak, dia pergi dugem, pergi clubbing gitu, jadi bangun-bangun tuh kayak, sorry sayang aku ketiduran, itu bohong Popel, itu ciri yang pertama ya Popel, jangan lupa. Ada jambu Popel, oh iya sebelum metik yang kedua dulu ya, kontradiksi, Popel seorang psikopat itu dia tidak tahu siapa dirinya gitu loh, kadang dia mau serius, kadang dia tidak menginginkan kita, ya itulah psikopat. Yang ketiga, paranoid, yang kebiasaannya dia selalu menatap kita dari atas kepala sampai ujung kaki, dan juga dia itu mempunyai ketakutan, karena kita takut selingkuh, itu udah psikopat banget ya, Popel. Apalagi kalau misalkan dia kayak minta-minta password sosial media, terus password handphone, ditambah lagi misalkan kehidupan kita diatur-atur, aduh tinggalin aja Popel, bisa jadi kita itu berkencang dengan psikopat, ii takut. Yang keempat, manipulasi. Pria biasanya umumnya ya, dia tuh kayak memainkan pikiran si perempuan itu, kadang dia menghunjani kita dengan teks-teks yang romansis, membikin kita terbang, terus di lain waktu dia hilang tanpa kabar, dia ghosting Popel. Dan dia gak ngabarin kita sama sekali, aduh jangan buang-buang waktu ya ladies, kita hempaskan saja si para psikopat itu. Nah Popel gimana nih tips-tipsnya Caca, biar kalian tahu ya jangan mau kita di deketi atau berkencang dengan pria psikopat. Kalau misalkan sudah terlanjur, aduh udah lepasin aja pokoknya itu hubungan tidak sehat ya Popel. Popel, tahu gak sih Caca lagi ada di mana? Caca lagi ada di Villa Genteng Bogor. Lihat dong pemandangannya. Enak banget, seru banget ya Popel. Lihat suasananya enak, adem. Anginnya sepoi-sepoi, walaupun panas nih ya. Maksudnya tengah hari bolong ini tuh sama sekali gak panas. Ada kebun jambu kayak enak banget untuk healing-healing sementara. Apalagi sama pasangan, tapi jangan psikopat ya pasangannya. Nah Popel, udah cukup tips-nya dan lokasinya yang Caca kasih tahu ini. Jangan lupa untuk selalu di subscribe, like dan comment YouTube channel-nya Popel Magazine Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.